Intro Pemirsa kembali lagi di Hot Room Pak Hotman kita langsung saja ke kesimpulan kita untuk diskusi hari ini Kita ke Pak Gendo dulu ya Pak Gendo ini bagaimana update untuk kasusnya jaring dan apakah akan ada penangguhan? Yang terakhir sejak dia ditahan per 12 Agustus 2020 Kita mengajukan penangguhan penahanan 2 hari setelahnya Penjaminnya, ayah kandungnya, dan istrinya Tapi sampai sekarang kita belum ada konfirmasi, belum ada jawaban apapun soal itu Ada enggak usahamu nanti yaudahlah minta maaf secara terbuka? Kalau jaring sedari awal jelas menyatakan sikapnya bahwa Dia tidak bermaksud menyerang IDI, dia tidak punya kebencian pribadi Kalau ada diksi-diksi yang dipakai itu membuat IDI sakit hati, dia minta maaf Mau dia sekarang mencabut semua kata-katanya dan akan mendukung program protokol kesehatan pemerintah Kalau itu kalau secara substansi harus dibedakan secara substansi dia yakin dia benar Tetapi maksudnya juga ini kan soal sikap politik dia kan bukan hanya soal keyakinan tanpa dasar gitu Kan sah-sah saja dia punya pendapatnya Saya mengatakan bebas pendapat, maksud saya daripada ditahan terus-menerus mau enggak mengalah itu pertanyaan Jadi kita ini mau melumatkan ini pendapat-pendapat ini dengan apa namanya ya mohon maaf ya Permintaan maaf dan sebagainya Beliau kan clear tadi Sikapnya itu sebagai pendapatnya itu, itu jangan dirubah Pak, biar aja Saya tuh terus terang Pak, sebagai pejabat Pak ya mohon maaf ya Ini kompensasinya juga Saya di sosial media saya enggak mau blok orang Saya dimaki orang, muka saya diubah jadi binatang Pak Saya enggak pernah laporin, enggak saya blok Saya cuma blok kalau orang kirim pornografi aja Karena timeline saya nanti kan kotor Pak Demi dalam keadaan darurat Corona Kadang ajas manfaat ditonjolkan daripada normatif hukum Bagaimana pendapatnya? Mohon maaf Bang, Uthman ya Manfaat itu dengan cara negara mencerdaskan kehidupan bangsa Banyak jawab, banyak klarifikasi Bukan banyak tangkap orang Enggak ada gunanya tangkap orang Orang itu punya pegawai, orang itu bekerja Enggak, itu enggak begitu Itu yang saya dari dulu saya opos Dari penegakan hukum yang menganggap bahwa Riuh-riuh ini dianggap hoax Negara malas untuk menjelaskan apa yang benar dong dari versimu Lalu kemudian negara menggunakan alat represif Enggak boleh itu Pak Nasir, apa kesimpulan dari Bapak? Dan ke depan bagaimana? Saya ada dua poin Pak Poin pertama bahwa Tolong dicatat Pak Gendo Bahwa IDI Baik IDI cabang Atau IDI mana saja Tidak punya keinginan sama sekali Untuk membuat orang lain, rakyat kita itu sengsoro Itu prinsip utama Pak Jadi tidak mungkin Ada pasal, melaporkan pasal 28 ayat 2 Itu pasti itu Satu, yang kedua Saya merasa Pak Bahwa IDI di dalam pandemi ini telah memberi konstribusi optimal dan maksimal Jadi jangan ada lagi pikiran-pikiran yang datang Yang sebetulnya lebih ke arah fitnah Itu yang saya ingin sampaikan Tapi kalau tahu ada yang bicara apalagi dasarnya ignorance, ketidaktahuan Itu tidak mesti harus dilakukan Upaya paksa Ingat bahwa ada prinsip hukum Ultimum remedium Pendekatan pidana itu adalah pendekatan terakhir Saya kira itu Bang Pak Pari Hamzah Berhubung Bapak baru mendapat Tiagam penghargaan Ya, dan sepertinya Pasal ini 28 ayat 2 Pertanyaan besar Toh kan kalau Bapak Presiden Sependapat dengan Pak Pari Ini suasana bisa berubah Ada niat ini gak untuk menelpon Pak Jokowi Sebenarnya gini Pak Kalau saya dengar pidatonya Pak Jokowi itu clear sebenarnya Harusnya ini para anggota kabinet terutama Polkam ini Dan kebetulan ini pakar hukum Profesor Doktor ini yang sekarang yang memimpin Inilah yang sekarang ini mengadvokasi persoalan-persoalan kayak gini Siapa itu? Polkam apa? Pak Mahfud MD Menko Polkam Oh Menko Polhukam Menko Polhukam Harusnya dia berpendapat apa? Harusnya dia lah yang melihat yang begini-begini Ini adalah perbedaan pendapat Menteri-menteri ini Menko misalnya Sebagai elemen yang mengkoordinir lembaga-lembaga itu Harusnya itulah yang menjalankan tugas ini Apakah Pak Gendo akan meminta perlindungan hukum dari Menko Polhukam dalam waktu dekat? Oh iya Akan Saya terus terang menginginkan agar kepemimpinan nasional Pak Jokowi pada periode kedua ini Berakhir dengan baik Kembali kita merayakan kebebasan berpikir Perbedaan pendapat Sebagai taman bunga yang indah Yang setiap hari kita lihat Dan itu membuat kita gembira Negara harus memfasilitasi perbedaan itu Dalam satu dialog Yang terus menerus Itulah tugas negara hadir Sebagai penengah Dalam perbedaan-perbedaan yang ada itu Nah sehingga ide-ide segar dalam krisis dalam COVID ini Justru itu yang muncul Tetapi kalau kita larang orang berbicara Tidak boleh ngomong begitu Tidak boleh meragukan ini dan sebagainya Lalu dimana tempat supaya ide-ide dan pikiran cemerlang itu keluar dalam situasi seperti ini Jangan yang begini sikat ini Tidak boleh Biarin aja orang susah sikat Tidak boleh begitu Nah saya kira itu yang kita mesti rayakan itu Pak Hotman Benar-benar menjalankan demokrasi ya Bang ya Itu makna demokrasi kita Baik Oke Bang Hotman terakhir nih Kesimpulan dari Bang Hotman Kesimpulan dari acara diskusi hari ini di Hot Room Sepertinya Semua narasumber dan saya pribadi Memang terdapat perbedaan yang jelas Baik secara normatif maupun secara faktual Antara pasal mengenai pencemaran nama baik Pasal 27 E3 Dengan pasal mengenai penyebaran kebencian Atas dasar sara atau golongan Itu dua hal yang sangat berbeda Itu saja dari segi ilmu hukum Maupun dari segi redaksi perundang-undangan sendiri jelas Itu saja kesimpulan dari saya Oke baik Bang Hotman Bang Hotman ngomong-ngomong Kita kan dari tadi diskusi terus ya kan Menarik sekali Gimana kalau kita istirahat sebentar Ngopi Bang Haus nih Dari tadi kesenongan cantik ini Iya dong Acara hebat Harus didampingi kopi hebat Apalagi kalau bukan Kopi luak hitam baru Tidak kemanisan Mantap Mari Bapak-Bapak minum Diminum kopinya Ayo mari minum kopi Kopi luak memang kopi mahal Mantap Kalau orang tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ajaran Maka siap-siap bui akan menanti Saatnya kami panggung diri Dan jangan lupa untuk menyaksikan hotbox setiap masa Awas Skip, 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 skip Metro TV Knowledge to elevate